Sementara itu di kota Bengkulu, polisi terpaksa membebarkan kerumunan warga yang sedang antre untuk pendaftaran paket bahan pokok gratis. Warga yang datang dari sejumlah wilayah di kota Bengkulu diminta untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Langkah tegas kepolisian ini dilakukan lantaran kerumunan warga dapat menyebabkan penularan virus corona yang saat ini tengah mewabah. Polisi mengimbau masyarakat untuk menaati aturan pemerintah agar tak berkerumun dalam jumlah yang banyak dan menjaga jarak aman. Kita tetap melakukan himbawan-himbawan sosialisasi, memberitahukan kepada seluruh warga supaya bisa menjaga jarak dan juga menjaga ketatipan sebagaimana maklumat kapolri untuk betul-betul dipatuhi sama warga. Kita berupaya untuk menghimbau sebelum kita melakukan pembubaran. Namun apabila memang kita sudah melakukan himbawan, masih juga tetap ngeyel, tentu kita akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan pembubaran. Seribu paket bahan pokok yang disiapkan Basnas Kota Begulu akan dibagikan kepada warga yang terdampak perekonomiannya akibat virus corona seperti warga kurang mampu, pekerja harian, supir angkot, dan pengemudi ocek online. Feri Rawan, Gilantriwi Bisono, Kompas TV